Intro Halo semuanya, masih bertemu lagi di segmen Bahas EG Di episode kali ini gue mau ngebahas sebuah brand Jepang yang cukup ikonik Dimana makin kesini brand ini makin dapet exposure yang semakin besar di penikmat fashion Terutama untuk pencinta streetwear yang udah bisa dibilang pensiun Atau sudah semakin menua, rata-rata punya brand ini Ya, apalagi kalau bukan Visfim Brand yang terbentuk pada tahun 2000 di Harajuku Jepang Ini memang memiliki desain yang cukup menarik Apalagi kalau bukan dari produk sepatu yang memiliki tampilan sangat unik Daripada berlama-lama lagi, yuk kita bahas Jika sudah membicarakan Visfim, tentu kita tidak bisa lepas dari sosok foundernya Yaitu Hiroki Nakamura Hiroki memutuskan untuk membuat brand ini setelah dia bekerja selama 8 tahun Di sebuah brand yang bernama Barton Snowboards di Jepang Hiroki memiliki ketertarikan dengan camping dan outdoor gear Dimana dia ingin menghabiskan hidupnya di Northern Alaska Dengan aktivitas snowboard tentunya Menyatu dengan alam Ditambah tak lupa dengan esensi dari fashion itu sendiri Yang akhirnya menjadi sebuah alasan kenapa brand bernama Visfim ini berdiri Dengan ketertarikannya pada kultur Northern Alaska atau Alaska Utara Yang dimana selalu mengedepankan keseimbangan alam dan tujuan Dia mendapatkan insight dalam setiap produknya Hiroki Nakamura berhasil meramu semua esensi tersebut dalam produk Visfim Dimana dia ingin produk Visfim memiliki 2 poin penting Yaitu adalah function dan culture Hiroki paham betul dengan skena fashion di Tokyo Mereka sangat tergila-gila dengan budaya fashion dari Amerika Yang diberi sentuhan otentik dan nilai baru oleh brand tersebut Entah dari skena 90an atau pasca perang tahun 60an Tapi semua itu udah dilakukan oleh brand-brand Jepang yang lain Dengan ketertarikan Hiroki inilah Dia berani untuk menyajikan warna baru pada brand Visfim Yaitu membawa kultur native Alaska Dan produk yang paling terkenal dari Visfim adalah FBT sneakersnya Yang memang terinspirasi dari Mokasin yang biasa digunakan oleh native Alaska Yang ditwis dengan sentuhan modern pada All Soul-nya Yang menggunakan All Soul dari Vibram Sepatu ini memang populer Tapi untuk dari segi harga sangatlah tinggi Dikarenakan material yang digunakan pada sepatu ini Benar-benar menggunakan high grade leather dan natural dyes Alias pewarnaan pada sneakernya menggunakan dari bahan alami Seperti warna dari sayur-sayuran Atau dari lumpur plus tanah liat untuk mewarnai sepatu kulitnya Tentu inspirasi FBT sneakers ini Hiroki dapatkan ketika dia belajar Membuat sepatu dengan teknik sami di Lapland, Finlandia Material yang digunakan untuk FBT sneakers ini diantaranya adalah Dari calf skin dan deer skin yang makin aja bikin harga retail untuk sneakers ini Mahal tiap tahunnya Karena untuk mendapatkan material seperti itu Yang high grade quality Tentu nggak mudah Dengan konsistensi dan exposure yang diterima oleh sneakerhead Akhirnya FBT sneakers ini juga sampai ke Hollywood Artis kayak Kanye West, Jerry Lorenzo, dan John Mayer pun terlihat memakai sneaker ini Apalagi John Mayer Yang kita tahu makin kesini dia makin kayak brand ambasador dari VisVim Semua produknya John Mayer tuh punya gitu Nah berbicara tentang semua produk VisVim Brand ini juga sangat detail untuk pembuatan garment atau baju-bajunya Bahkan dari metode pembuatan bahan baku untuk fabrik alias kainnya Itu juga handmade Pewarnaan untuk kainnya juga masih menggunakan metode celup dengan bahan organik Itulah yang membedakan VisVim dengan brand lain Terutama brand yang mengusung tema native tentunya Mereka membuat produknya tuh di pabrik Di pabrik-pabrik besar kayak pabrik di Cina Tapi VisVim semuanya handmade Dari workshop di Jepang dengan teknik pembuatan yang Hiroki pelajari dari Perancis Dan high quality material yang dia dapatkan dari Meksiko Jadi nggak heran kalau produknya sangat limited tiap seasonnya Tujuan dari Hiroki Nakamura dari semua ini bukanlah mengejar luxury statement Melainkan kepada fungsi, eco-friendly, dan well-made Dimana produknya memiliki durability yang sangat kuat Jadi baju yang diproduksi itu sedikit Tapi memiliki umur yang sangat panjang Tentu untuk menghasilkan tujuan itu semuanya tidak bisa dicapai dengan cara yang umum Tentu akan menghabiskan sejumlah biaya produksi yang sangatlah tidak murah Kalau dilihat, tujuan Hiroki ini sangatlah bagus Yaitu untuk memutus rantai fast fashion Karena limbah dari fashion juga sudah menumpuk Ya bisa dilihatlah, dari Indonesia aja Udah berapa banyak sih brand yang muncul Dari yang terkenal sampai yang kecil Tiap tahun masyarakat kita memiliki budaya untuk membeli sesuatu yang baru Terutama pakaian baru yang akan digunakan di hari raya So menurut gue, Visfim ini bener-bener memiliki tujuan yang bagus dari sebuah brand Terlepas dari harganya yang mahal Tentu bisa dilihat ada nilai kualitas yang bisa didapat Oke deh, gitu aja untuk pembahasan episode Bahas Eji kali ini Semoga bisa memberikan manfaat dan pengetahuan tentang brand Jepang Yang satu ini, yang mulai diburu ya sama orang-orang Semoga kalau kalian dapat murah, langsung aja beli Gak rugilah Pokoknya dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe Supaya bisa lebih besar lagi Thank you yang udah nonton Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya